Halo, edisi kali ini gue dapat mainan baru ya Jupiter Z robot tahun 2011 second dan gue beli dengan harga murah sebenarnya namanya barang second pasti ada perusakan ya dan motor ini banyak banget perusakan caranya nanti gue akan jelasin satu per satu dan kira-kira gimana cara gue ngebetulinya, bisakah atau enggaknya kita cek satu persatu part yang perlu diperbaiki ya langsung aja dari yang pertama ya di bagian blok disini terdapat banyak banget kerak-kerak kayak semacam kotoran gitu dan ini dicuci enggak bisa hilang ya dan ini pocal-pacal kayak bekas habis dibuka dan rusak ya, ini juga sama ini catnya juga udah mengelupas karena mungkin kena persenelannya ya ini persenelnya, bus step-nya bengkok ke atas lalu kita pergi ke gear oke, ini lihat gearnya udah runcing banget dan rantainya juga kendor banget tuh udah berkarat juga ini mesti diganti lalu kita ke shockbreaker ini bukan ori ya ini shockbreaker, entah shockbreaker apa yang jelas ini bukan bawaan dari Jupiter Z lalu kita ke pelak disini banyak banget cacatnya ya kayak semacam bekas ngebuka ban pake obeng atau drake gitu tapi dipaksa alhasil pada lecet semua ini pinggir-pinggirannya dan ini pelek juga bukan ori ini bukan bawaan dari Yamaha ya ini mereknya Conrad entah ini merek apa, nggak tau nah ini, oblak oblak ini laharnya entah itu lahar gear atau lahar dari pelletnya nanti kita bongkar lalu disini juga udah hilang ya tutupnya ya lapunya juga udah oblak ini kalo dipake berisik banget lalu digolong nih kayak bekas kemakan ban cobek dan ini juga sama ya kawe lalu kita pergi ke sebelah kanan nah di blok sini gua jumpain ini kayak perpak baru ya kayak mesin ini kayak abis dibongkar gitu belum lama dibongkar nih siada bekas lem-lemennya ini belum hilang kayak baru dibongkar gua belum sempet cek dalam dalemannya kayak apa kenal pot masih standar lalu baut bootnya udah pada kanibal ya ini yang bukan buat disini ditaruh disini banyak banget baut-baut yang udah kanibal lalu ke rem ya handle rem ini blong remnya ini juga handle-nya bukan yang ori ini ini variasi ya ada settingnya juga ini ada tambahan baut dan kalo kita perhatikan di sebelah sini ini bocor ya minyaknya minyak remnya itu keluar ini blong ada remnya depan dan kita ke kaliper kalipernya oblak dan yang gak gua sangka ternyata di kaliper cakramnya ini gak ada kampas remnya kampas cakramnya itu ternyata gak ada gua bingung ini gimana caranya gak ada kampas remnya ya ini kayaknya feeling gua ini orang yang mau ganti ini kampas cakram entah ini bekas ganset atau apa dia mau ngebuka baut ini mungkin konsinya rusak atau konsinya gak ada dia paksa dia gak bisa ngebuka akhirnya pada rusak ini udah gak bisa dibuka susah alhasil ini gak bisa dicopot dan kampas rem gak bisa diganti ya ini kalo ganti kampas cakram ini harus dibuka dulu kan kalau babi atau kalipernya diambil dulu baru dipasang kampas cakram dan untuk piringannya karena ini gak ada kampasnya jadi berkarat udah lama kayaknya berkarat semua lalu ini juga oblak sama ya kalau untuk velak depan sama kayak belakang juga bukan ori merknya juga sama konrad merknya konrad tuh entah merk apanya dari mana ya namanya juga motor second lalu ke sektor mesin waduh ini banyak yang rembes ya bekas-bekas oli ini ini udah diganjal pake ring ini ring ini ring ini ring juga entah maksudnya apa ini dari filter box filter keluar minyak entah minyak apa ini oli atau apa gak tau karbulator kayaknya ini abis dibongkar juga nih tapi rembes nih rembes bengsin ya keluar bautnya hilang nah ini kayaknya abis dibuka nih untuk lapnya aku sih belum sempet ngebongkar nih motor kayak pada lemannya nanti next video gue perbaikin di motor gue turunin mesinnya lalu ke reflektor ini udah pecah ya ini udah dicatok jadi ditambah kok istiker untuk gasnya juga variasi untuk kaki masih tapi gak ngangkat ya stutter udah ngangkat kayak dinama stutternya ngala cuman dari gear stutternya itu kayak gak nyangkut gitu perlu di cek juga lalu untuk send send sebelah kanan nyala lalu tapi tidak kedip ya tidak kedip lalu sebelah kiri juga nyala tapi gak kedip ini untuk lampu kosong sebelah untuk rem belakang coba ini kita rem lampunya udah mati mati lampunya lalu coba kita buka joknya buka joknya ini patah ya kita bisa akalin juga sih joknya oke kita coba dengerin suara mesinnya oke kita coba melain ya dengerin suara mesinnya untuk suara mesin sih kalau langsam ya halus cuman dia kayak aja semacam gerdek-gerdek-gerdek gitu kayak apa ya ini coba buah gas ya kayak semacam stansernya yang bunyi atau gak mungkin bearing krekasnya atau bisa juga dari kampas ganda ya kampas gandanya mungkin ada di bagian itu yang rusak nanti kita bongkar dan nanti kita cek juga gue juga mau setting karbo juga mau gue bongkar seperti apa ini kalau dipakai buat jalan tuh terasa banget gerdek-gerdek dan untuk emisinya sih penakutnya dia gak ngebul ya gak ngebul kemungkinan sehar masih aman tapi untuk bagian sini pokoknya antara stanser kalau gak kampas gandanya atau one waynya juga mungkin nanti kita coba bongkar kita cek tuh dengeran banget jelas nah pokoknya banyak banget rusakannya lah ya namanya juga motor second ya pasti banyak minusnya dan gue mohon maaf banget buat teman-teman subscriber yang mungkin udah menentik menantikan video-video gue selanjutnya yang tutorial tentang motor satria gue ya mungkin next video gue bakal bikin video tutorial tentang motor ini motor di Peter Z robot tahun 2011 dan gue mau bahas satu persatu nanti di dalam video gue tentang kerusakan apa terus gimana cara gue ngakasinya apakah perlu penggantian spare part atau cuma perlu disesain ulang jadi semua itu yang jelas 10 tahap dan untuk satria FU mungkin ya setelah motor ini kelar ya baru gue bikin video tutorial lagi tentang motor gue satria FU dan mungkin kayak gitu aja video gue kali ini gue cuma sekedar review aja tentang motor second yang baru aja gue beli dan nanti next video bakal gue benerin satu persatu dan gue harap video gue kali ini sedikit bermanfaat buat teman-teman semua supaya lebih berhati-hati tentunya dalam membeli motor bekas dan untuk mempermudah teman-teman mempelajari video tutorial dari gue nanti gue bikinkan sebuah playlist di youtube gue misalkan satu playlist itu berisikan tentang tutorial motor Suzuki Satria FU terus playlist lagi gue bikin tentang tutorial Yamaha juga terjet robot atau mungkin tambah motor apa lagi jadi satu motor itu satu playlist dan disitu terdapat berbagai macam tutorial-tutorial tentang mengatasi segala macam kendala atau kerusakan pada sepeda motor dan bagaimana cara ngebetulannya teman-teman bisa nonton di playlist tersebut tentu aja dengan cara dan versi gue oke mungkin cukup sekian ya gue banyak ngomong jadi banyak durasi oke teman-teman udah gue senikali liatnya pokoknya oke semangat lah buat teman-teman semuanya udah mau mampir youtube channel youtube gue dengan channel like share dan subscribe oke channel youtube gue terus berkembangan diberikan video-video yang lebih bermanfaat lagi sub indo by broth3rmax